ini adalah malik wall kita hari ini masih inget ini gak? inget dong wah gila apa yang diinget dari video ini pada saat kekuatan? mau inget besoknya kita kembali woi terus malamnya gak bisa tidur padahal calling-nya jam 6 pagi waduh best oke kak terimakasih banyak sudah hadir di opal oke hari ini kita barengan sama Malik & The Essentials ya gimana nih kakak-kakak kabarnya aduh kalo misalnya kita ngomongin tentang Malik & The Essentials nih gue punya cerita ya jadi gue bukan ya gue tau lagunya tapi gue bukan fans beratnya jadi gue jarang dateng ke konser-konsernya kan tapi di tahun 2000 berapa ya 2023-2024 hampir tiap bulan gue dateng ke konser-konsernya kenapa? karena mantan saya itu fans berat mentok Malik & The Essentials ya jadi kayak dimanapun kita lagi liburan di Bali gitu ya tiba-tiba eh ada Malik manggung nonton yuk ayo luar biasa katanya 30 kali bisa manggung dalam waktu 1 bulan itu bener atau salah sih? alhamdulillah bener alhamdulillah bener ya gitu deh ya boleh tau gak sih gimana cara Malik & The Essentials tuh bisa apa ya tetep perima tetep memberikan karena nyanyinya tuh bukan yang kayak enggak tapi kayak ha gitu loh keluar gitu loh energinya bagaimana kalian sebenarnya menurunkan itu energi 30 panggung dalam waktu 1 bulan? kita bertahap kali ya kalo jadi 30 kalinya itu kan baru sekarang oke dari dulunya kan mungkin dari 4 kali dari 6 kali 8 kali terus akhirnya sekarang jadi 30 jadi badannya tuh udah dilatih pelan-pelan oke tapi emang masing-masing pasti menyiapkan dirinya masing-masing oke nah caranya terserah beda-beda gitu tapi ada effort yang cukup signifikan untuk bisa 30 kali itu walaupun ya 30 kali tuh gak tiap bulan ya iya 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 tiap bulan jangan gitu dulu loh iya 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 tapi kayaknya kita terima kasih banyak loh karena akhir tahun biasanya sih lumayan ya dan salah satu hal yang mungkin Malik & The Essentials aku juga punya cerita dimana jadi aku punya mantan papanya dengerin Malik anaknya dengerin Malik juga gitu jadi lu udah multigenerasi bahkan sekarang kayak ya kemarin juga tahun 2024 ini mungkin Genzi suka banget sama Malik dan itu membuka apa ya banyak gak sih pendengar-pendengar Malik yang baru yang mungkin masih kecil-kecil masih umur 10-11 tahun kayak gitu Kak? banyak, banyak di kita juga gini itu salah satu yang kita tuju juga ya oke maksudnya menurut kita orang tuh akan ngefans tuh di usia-usia SMP, SMA gitu jadi kita emang mempertahankan untuk bisa relate sama usia yang muda gitu tapi bukan tapi dong ya ya pokoknya itu salah satu cara supaya kita tetap sustain juga kita pengen karya-karya yang kita keluarin sekarang pun bisa relate sama siapapun gitu oke tapi sebagai sebuah band gitu ya pada saat lagi bikin karyanya apakah mikir kayak oke kita pengen lagu ini nih meledak di TikTok gitu atau mungkin dipake karena soundnya aku liat ada banyak banget yang menggunakan gitu kayak bukan cuma satu bukan 100 ribu 200 ribu views tapi 100 ribu 200 ribu creation jadi orang menggunakan lagu tersebut untuk menjadi videonya mereka gitu kepikiran gak sih pada saat ngebuatnya atau enggak? enggak sama sekali oke karena kita ini kan termasuk band angkatan tadi bapaknya mantannya ya hahaha yang rata-rata kita gak terlalu aktif bermain social media oke jadi kita termasuk band Gaptek sebenernya gitu jadi boro-boro kita tau waktu kemaren viral gue tuh baru tau istilah FWP saat itu terjadi beneran? iya gue gak tau FWP bagaimana algoritma itunya berjalan iya 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 gue udah no tiktok gara-gara single kita rilis di tiktok jadi sebelumnya gue gak terlalu main lah dan Malik punya akun tiktok cuman kita nyoba bikin konten gak ada yang nonton hahaha itu dengan effort yang macem-macem ya mau dipelajari tapi saat kita natural kemarin bikin lagu meledak aja secara organik tanpa marketing plan yang luar biasa gitu jadi kita juga kayaknya emang pada dasarnya selama apa ya selama lagunya iya kena di masyarakat iya ya itu akan secara natural akan rame dengan sendirinya bener 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 dan ada rasa apa ya kepikiran gak sih kayak oke kita harus ngikutin keinginan anak-anak zaman sekarang atau kayak yaudahlah kerjain yang kita biasa kerjain aja jadi kalo orang nanya kita harus ngikutin tren atau gak sih gitu ya ya kita yang percaya itu tren itu bisa macem-macem gak harus lagunya yang kita ikutin tren tapi ada tren marketing tren promo tren promo yang kita harus update orang sekarang dengerin lagu melalui apa sekarang tren adalah sosial media kita yang ikutin tren adalah tren marketingnya gitu karena kenyataannya sekarang di sosial media mau lagu apapun bisa viral ya betul ya kan gak ada industri yang mengarahkan eranya Melayu eranya apa sekarang mau pop, mau folk, mau elektronik semua punya kesempatan sama selama tema lagunya relate punya hook yang relate dengan sosial media i see kalo tadi ngomongin tren marketing juga salah satu yang udah dilakukan adalah kemarin sempat merubuhkan Ashta ya karena iya karena memang sangat ramai saya tidak pernah melihat Ashta seramai itu gitu bagaimana tanggapan kakak-kakak dengan kemarin itu telah bikin apa ya jatohnya sebuah pameran ya jatohnya ya iya seneng bangga karena ini kan band untuk kita pertama kali iya buat exhibition seperti itu kita juga gak tau band mana yang buat exhibition seperti itu juga iya dan impactnya juga luar biasa banget betul dari sisi awareness orang kayak contohnya kemarin gue di airport dari jauh ngeliat kok orang Jepang pake baju Malik sih gitu kan yoo terus tiba-tiba dia nyamperin oh hei hei Malik wow how do you know Ashta gitu jadi dia bilang saya baru dengar Malik di Ashta abis itu saya fans you're 61 fans dia bilang gitu jadi kayak ada irisan beda lagi nih sama marketnya Malik dan market yang gak kesentuh sebelumnya gitu wow iya dan yang terakhir juga kita kan jual merchandise segala macem ya itu sangat-sangat bagus untuk bisnis kita yang artinya semuanya jalannya tuh sesuai dengan harapan berarti marketingnya jalan komersial juga jalan impactnya juga jalan nice ngomongin tentang komersial juga salah satu yang mungkin bisa jadi dobrakan juga adalah Malik merilis banyak kolaborasi apa ya produk kolaborasi gitu kayak kemarin aku datang ke yang barengan sama humans tuh apa namanya terus juga ada yang sama hijack ya jatuhnya dan pas aku melihat disana it's crazy kalo kita cerita dikit tentang parfumnya yang datang itu kan ibaratnya ada niat ya untuk datang kesana ya terus yang dinyanyiin juga lagu-lagu yang jarang-jarang kita dengarkan gitu yang memang bener-bener Malik die hard fans gitu kan yang harus yang tau pastinya gitu dan pastinya ada banyak banget hal-hal kolaborasi-kolaborasi seperti ini seberapa penting gak kalo buat Malik die essentials untuk produk kolaborasi kayak gini pentingnya menyadari itu penting udah lama cuman baru bisa dieksekusi sebenernya setahun dua tahun belakang oke tonggaknya sebenernya waktu konser 20 tahun itu tahun 2023 2023 2023 2023 itu kita tengah lihat bahwa untuk kita bisa sustain kita gak bisa hanya brand sebagai band aja yang dikedepankan kita harus harus nge-serve juga apa sih turunan dari band ini yang sebenernya orang bisa experience-nya bukan hanya lihat di panggung yang cuma mereka bawa pulang jadi itu persepsi persepsi kita sebagai hanya hanya entertainer kita lebarkan untuk jadi produk parfum sepatu dan 2022 itu makin fokus sebenernya oke oke itu akan rilis lagi aroma kedua dari parfum itu kita akan ada apparel akan dan lain-lain supaya ya kita rata-rata contohin main di Jakarta banyak sedangkan di daerah apa yang pengen di mereka bisa merasakan piece of Maliknya ya kita taruh di online segala macam orang bisa bawa pulang dengerin lagunya sambil nyum-nyum bau eh ini bau jawa kira-kira hahaha iya 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 itu kira-kira wow oke oke dan sekarang pastinya kan sedang tour ya kemarin sudah sempat di Makassar terus juga sempat di Bali juga gitu nah untuk tour yang satu ini ibaratnya kan masih ada di Kuala Lumpur juga gitu kan kalau gak salah gitu dan kalau kita melihat sekarang berarti it's been a long time kan you've been on the road di panggung gitu kan what's different yang sekarang gitu why is it so special sekarang paling special sebenernya Malik pertama kali dalam 22 tahun berdiri melakukan tour album itu sebenernya di band lain kayak umum gitu ya iya 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 apalagi era kita rilis tahun 2005 pertama kali itu semua band-band yang hits pada era itu tuh semua biasa tuh tour pakai bus gitu ke berapa kota gitu kita juga bertanya-tanya kenapa kita gak pernah melakukan itu ya iya 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 normal gitu padahal iya 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 nah itu baru kejadian di tahun ini sejak kita balik lagi ke label kita yang lama warner jadi kita pengen kita hal-hal konvensional yang belum pernah kita lakukan yuk kita eksekusi yuk nah mumpung tenaga yang masih ada timnya makin solid dan efek romantis ini uniknya gini kita sekarang ngerasa lagu romantis itu rame viral di social media tapi secara data sebenernya belum rata di semua daerah oke gitu mungkin algoritma kita nih yang sekitaran semua isi romantis cuman kalo kita minggir sedikit ke wilayah Indonesia di luar sana sebenernya belum tau siapa itu Malik mungkin lagunya tau oh ini band romantis tapi bandnya kayak apa sih orangnya kayak apa sih bahkan kita sering kalo ketemu ibu-ibu sekarang eh mas romantis mas romantis dulu mas Malik sekarang mas romantis jadi kita perlu perlu emang pengenalan ke daerah-daerah ke orang bahwa ini ada Malik bentuknya seperti ini kita udah punya 8 9 album 9 album bahwa bukan romantis bukan single pertamanya itu objektif utamanya sebenernya memperkenalkan kembali tapi kenalan lagi siapa Malik sebenernya dibalik lagu romantis dan adu itu sangat hambul sekali ya kalo misalnya kita pikir ya sebuah band yang memang sudah kita kenal banyak banget lagu-lagunya tapi malah mau memperkenalkan diri kembali disini tapi secara penonton gitu gimana melihat penonton kembali di sebuah tour bareng-bareng gitu iya seru ya buat kita Kak Kar gini ini kan tour ke daerah di luar Jakarta Malik itu sangat terbiasa manggung di kota-kota besar gitu kan keluar Jakarta itu jadi satu tantangan baru karena pasti ada culture yang berbeda di setiap daerah gitu kayak misalnya pasti ada yang nanya gini kalo di setiap daerah dibedain gak sih lagunya atau ada hal yang beda gak sih gitu nah kita tuh kan ada soundcheck experience di setiap konser nah itu kita pengen tau sebetulnya ada gak sih lagu-lagu kita kan pasti bikin playlist yang mau dibawain gitu ya eh kok playlist set list set list ngedijin nah itu kan udah bikin tapi kita pengen tau mungkin di kota ini nungguin lagu apa ya gitu oh oke di kota lain karena pasti ada beda-bedanya gitu kan terus emm reaksinya penontonnya krautnya juga bisa ada yang oh ada yang lebih heboh pas di bagian sini ada yang lebih hebohnya di bagian sini nah itu tuh emm buat kita tuh sesuatu yang tetep interesting tetep patut ditunggu dicari-cari ini lagu mana nih yang paling disukai berarti kalo di Surabaya paling suka lagu apa tuh kemarin kemarin Surabaya apa yang hebohnya beda apa oh jadi kan kita 2 tempat pertama tuh outdoor di Surabaya kita indoor tuh oke iya jadi beda lagi emm apa ya oh pokoknya mereka tuh sampe kita selesai emm masih pada ribet dengan masih sempet lagi tuh beli-beli merchandise gitu kita seneng banget karena emm itu kan yang tadi KWidi bilang kan merchandise tuh kayak kepanjangan dari kita cuman nge-band aja iya mereka bisa bawa pulang nice angganya jangan jangan yang itu ya yang dibawa pulang dan ada juga katanya mau bagi-bagi gitar nih oh iya oh iya tiba-tiba ada yang mau bagi-bagi gitar nih itu gimana tuh kok bisa gitarnya dibagi-bagi itu tadi mau bagi-bagi beras cuman berat 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 bawahnya kan ngelemparnya berat iya 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 jadi bagi gitar aja sebenernya ya itu juga salah satunya juga tuh maksudnya tuh orang yang beruntung itu bisa bawa pulang experience yang tadi ditonton di rumah dia nyoba belajar mainin antaitul jadinya langsung oke maksudnya itu gitu jadi pokoknya tuh dari setiap dari setiap kita bagi-bagi gitar gitu ya banyak tuh yang DM tuh next baginya ke sebelah kanan dong ntar gue bakal ada di sebelah kanan banyak tuh yang kayak gitu tuh akhirnya tuh jadi yaudah jadi next kota berarti gue ke sebelah kanan oh oke udah gitu tuh udah gitu udah request mimpi apa gue dapet gitar gitu 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 dan salah satu juga yang unik adalah penonton boleh merequest lagu iya kan di sosmed gitu kan dan itu juga dimainin ya berarti ya pada saat itu ya di konser kemarin itu jadi lagu-lagu yang jarang justru kita mainin di Encore nya oh oke ya orang biasa berharap Encore kan yang super hitsnya gitu iya iya ini malah undrated song gitu iya 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 jadi emang di beberapa kota kemarin kita ganti-ganti tuh Encore nya kita karena ada kita 25 lagu ternyata masih banyak lagu kita gak bisa bawain oh jadi mungkin pas Encore beberapa orang ini lagu apa ya gitu tapi beberapa orang mereka happy banget karena ee die hard mungkin lucu nantiin lagu-lagu yang jarang gitu iya jadi untuk di kota selanjutnya kita masih ngebuka request oleh seorang dari perdaerah yang kita gak bisa masukin ke setlist kita siapin untuk di bagian Encore nya justru oh oke jadi buat apa yang die hard fans nya Malik nih jangan sampai pulang kebetulan pada saat selesai karena abis itu maybe itu bakal dimainin tuh lagu yang bener-bener disukai gitu kan yang jarang-jarang gitu dibawain dan dua setengah jam itu kan ada banyak koreo ada banyak apa ya bukan gimmick juga sih tapi it's very musikal lah gitu itu ada persiapan sendiri gak sih untuk bikin koreo yang di panggung pada saat ini justru itu ya sekarang jadi main menu nya Malik di atas panggung dan di studio waktu latihan itu lama sebenernya bikin flow bikin koreografi itu sebenernya bukan hanya koreografi joget tapi koreografi antar lagu koreografi arrangement koreografi flow nya itu paling sulit sebenernya bikin 25 lagu tapi orang bisa stay dan punya dinamika yang gak boring itu paling sulit tuh makanya sekecil apapun yang dilakukan di Malik itu misalkan lalek ke depan main apa ya main gitar ke depan itu sebenernya koreografi show ya jadi gak hanya kanan kiri koreografi itu selalu jadi selalu jadi apa ya tantangan baru di Malik karena kita kan itu ilmu berbeda ya dari bikin lagu ilmu berbeda dari bikin arrangement tapi itu hal yang mau gak mau harus kita pelajarin pelan-pelan karena lagunya sekarang kalau kita aneh-anehin dikit orang ini gue pengen nyanyi yang biasa-biasa aja tapi akrobat-akrobat gitu walau mereka gak sudi itu lagu-lagu Malik digituin jadi harus penyampaiannya aja yang kita perlu tak-katik gimana orang eh seru aja surprise nya dapet gitu iya sih kayak tadi ya flow ya berarti itu ya yang memang dijadikan iya sih bener kalau misalnya lagi nonton tuh pasti gak ada dead air gitu kan pasti ada aja yang nonton Malik kan banyak ini juga banyak yang udah berumur kayak bapak-bapak mantan tadi gitu ya untuk menunggu dua setengah dua setengah jam berdiri itu tuh pasti ada momen istrihat ya duduk kita udah perkirakan tuh oh dia kayak sejam dia akan duduk oke itu momennya kasih lagu slow ya antar dia semangat lagi naik nah flow gitu yang terik gitu gila sih itu kayaknya kalau mungkin kalau musisi lain melihat itu kayaknya pengen dicolong tuh itunya tuh kayaknya tuh ya kan karena pastinya naik turunnya tuh bisa banget lagi gitu kan sering banget tuh kayak gitu dan bener kayak tadi juga dibilang bahwa ada penontonnya tuh all ages gitu dengan antar generasi multi generasi mulai dari yang anak kecil terus bapak-bapak ibu-ibu gitu mereka semua pada menonton Malik dan pastinya mau membawa pulang sedikit juga gitu kan dari Malik mau itu merchandise nya mau itu gitarnya gitu kan katanya di berbagai kota juga merchandise nya juga ada yang unik tuh kalau boleh cerita gak tuh iya jadi kita mencoba untuk ada karakter spesial di merchandise nya yang hanya bisa didapatkan di tour ini aja jadi gak dijual umum gak dijual online dan kita bikinnya gak terlalu banyak bahkan kemarin sebelum konser kita bikin kolaborasi sama artis di suatu ekshibisi seni itu nge-rework poster album eh poster tour tour ini di rework oleh artis hanya dibikin sekitar 70 yang akan dijual di lima kota ini jadi limited-limited hal seperti itu yang kita pengen bawa lah ke tour ini gitu wow iya dan pastinya itu tadi makanya that's why it's so important untuk temen-temen juga untuk nontonnya di tour ini gitu ya karena there's something special yang ya itu tadi mulai dari merchandise nya mulai dari koreo nya mulai dari flow nya mungkin itu bisa terlihat lah Malik and the Essentials disitu dan juga memperkenalkan kembali buat temen-temen mungkin yang masih kecil ternyata baru tau dari kakaknya gitu kan atau mungkin dari tempat baru tau dari ayahnya gitu mungkin diracunin juga gitu karena sama mantannya seperti saya gitu kan bukan gara-gara Malik lu putus kan ya bukan gara-gara Malik saya nikah iya kan nama mantan saya kan Aldia nah lagu pertama kita dia masuk iya kan disitu tapi kalau untuk berarti untuk di tour ini gitu kan there's a lot of things yang mungkin teman-teman bisa tonton yang bisa didengarkan juga gitu kan dan mungkin 2025 katanya akan lebih banyak lagi produknya akan lebih banyak lagi yang dilakukan gitu bisa di spill sedikitnya sih apa yang bisa kita expect dari Malik and the Essentials tahun depan spill dikit yang segera akan launch di akhir tahun ini Human's Parfum Ex-Malitentials untuk aroma kedua oke di awal tahun kita ada lagu berkolaborasi dengan sebuah film masih rahasia ya tahun lalu bikin konser tahun ini kita pengen bikin gabungan antara itu jadi ada exhibitionnya ada konsernya dengan semua produk-produk yang lagi develop akan dirilis kemarin wanginya hanya kemarin ada sepatunya mungkin di sepatunya kita lagi merancang di me itu dari bawah sampai atas lengkap bisa dipakai jadi bukan merchandise aja cuman yang suka dengan gaya ilmana yang funky dan trendy ini bisa merasakan di rumah gaya gue udah ilman belum gitu siap 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 ada rencana full apparelnya akan kita launch oke oke ada banyak juga ya jadi opal gengs jangan lupa buat ya lihat-lihat aja nih pergerakan dari Malik and the Essentials di tahun depan kakak terima kasih banyak sudah hadir bersama kita pastinya ya sukses selalu untuk tournya untuk semuanya dan semoga sehat-sehat ya untuk di akhir tahun ini terima kasih banyak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih